untuk main-main di halaman drone ini cocok bisa ngebut juga drone ini lumayan tahan angin jadi untuk kalian yang mau belajar nerbangin drone bolehlah untuk nyoba pakai drone ini halo guys welcome back to my channel di video kita kali ini kita mau sedikit review sebuah drone yaitu E88 di tahun 2024 ini apakah drone ini masih layak jadi drone ini aku beli sekitar dua tahun yang lalu kalau pertanyaan masih layak atau enggak drone ini untuk dibeli itu jawabannya ada dua bisa iya bisa tidak bisa ianya Kenapa karena kalau untuk sekedar untuk mainan dan untuk latihan menerbangin drone mungkin Ron ini masih layak untuk dibeli tapi untuk jika untuk apa kebutuhan yang lebih profesional lagi untuk fotografi videografi atau untuk pembuatan cinematic dan ini enggak cocok ya oke guys ya karena kami meskipun udah ada kamera tapi kameranya itu enggak enggak terlalu bersih ya cuman kamera VGA itu lebih kayaknya lebih bagus kamera Nokia yang masih VGA jaman dulu daripada kamera dari drone ini Oke bisa kita lihat di sini jadi ini drone aku beli 2 tahun 2 tahun yang lalu kita dapat download dalam paketnya ada remote ada drone ada dua buah baterai cadangan pada toolsnya ada propeller cadangan ada obeng juga dan ada manual book jadi disini kita bahas karena drone ini bisa dibilang kategori drone mainan ya guys ya ini dia kita coba untuk ngendupin dronenya apakah masih bisa hidup atau enggak karena drone ini udah lama enggak dinyalain ini kita coba salah satu baterainya ini baterainya oh 1s sepertinya ini kalau disini tertulis 1800mah tapi kayaknya enggak nyampe deh kayaknya enggak nyampe 1800 mungkin ya sekitar 500mah atau dia kurang lebih segitu mungkin jadi ini kita masukin di sini kita coba apakah masih hidup atau enggak kayaknya udah enggak hidup ya guys ya Oh tapi ininya udah udah mau dia udah nyala seperti lihat mungkin coba kita nyalain remote-nya biar dia connecting kita singkirin dulu oke guys masih mau dia masih mau connect ini dia untuk kamera depannya kamera VGA untuk kamera bawahnya juga ada kamera tapi jangan ngarep terlalu banyak ya guys jangan isinya jangan berekspektasi terlalu banyak untuk kamera drone ini karena kameranya tuh burik banget lebih burik daripada kamera Nokia VGA yang jadul itu oke aku juga udah agak lupa dikit ini kayaknya buat take off ini ini buat landing ini maju ke depan belakang ini ada joysticknya juga Oke ini dia masih nyala oke seperti itu ini antena dan juga antena damiganya nih antena mainan bukan asli antena beneran Oke guys kita coba untuk menerbangin drone ini Oke kita coba untuk menerbangin drone n88 ini untuk take off nya langsung dari di joystick yang kiri Oke oke mainannya kebut-kebutan naikin nih tetapi jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nanti dronenya suka low signal dan suka play away untuk main-main di halaman drone ini cocok bisa ngebut juga drone ini lumayan tahan angin jadi untuk kalian yang mau belajar menerbangin drone bolehlah untuk nyoba pakai drone ini dan baterainya juga ada dua biji satu baterai kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit play time nya mainin aja maju mundur-maju mundur gerak oke ini dia Bang jadi kita terbanginnya secara manual ya guys ya ini barat kita belajar mobil kita belajar pakai mobil manual ini jadi nantinya kalau kita pas pegang drone yang bagus kita udah ibaratnya kita udah pakai mobil matic jadi lebih gampang makanya oke jangan terlalu jauh ya guys ya karena karena kalau agak jauh dari remote dia playway terbang jauh nggak tahu kemana saya udah pernah soalnya hilang satu drone jenis seperti ini tapi bukan E88 tipe lain terbang tinggi jauh dan nggak kembali lagi oke kita landing dulu tapi landingnya ini manual ya guys ya nggak bisa langsung turun jadi kita turunin dulu altitude-nya kita dikit-dikit nah kita turun sampai kira-kira udah deket ke tanah baru tekan tombol RTH kalau di drone yang bagus ini dia drone nya oke sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang see you're on the next video bye bye Terima kasih telah menonton!